Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel masak ala ciwi catering Alhamdulillah banget di minggu ini kami mendapatkan pesanan dari kemen kumham ini untuk acara seleksi CPNS di Kodam pesanannya itu selama 4 hari diminta untuk menyediakan snack pagi dan makan pagi serta makan siang masing-masing jumlahnya 175 bok dan ini paginya itu pagi banget ya teman-teman jadi setengah 6 pagi itu harus udah sampai di tempat sedangkan Kodam itu jauh perjalanan itu sekitar 1 jam ya kalau siang itu ya kita harus masaknya itu dari tengah malam karena jumlahnya cukup banyak ya ada snack semuanya kita bikin sendiri dan ada makan paginya juga 175 itu butuh waktu jadi selama 4 hari kita wajib bangun pagi jadi kita mulai itu jam 12 malam Alhamdulillah karyawannya juga bersedia dan mereka senang karena dapat rejeki tenaga yang diputuhkan sejumlah 10 orang dan 1 orang itu termasuk bagian pengiriman selama 4 hari itu kita semua harus kuat dan fit supaya bisa menghadapi dan mengerjakan pesanan dengan tepat waktu karena berkali-kali saya selalu diingatkan sama customer kebetulan yang di Kemenkumham ini harus tepat waktu berkali-kali ya jadi kadang itu walaupun kita seringnya tepat waktu tapi kalau sudah diwanti-wanti seperti itu rasanya itu malah jadi dakdikduk gitu ya jadi kita mulai dari jam 12 malam supaya waktunya itu tidak deadline tes CPNS-nya itu dilaksanakan di lapangan Paradik Kodam, Semarang tes CPNS di Kemenkumham ini emang rada unik ya ada tes militer seperti ini selamat menikmati nah ini ya kita berangkat mulai pukul setengah 5 pagi ini juga melewati tol jadi butuh stamina yang fresh dan stabil ya supaya berjalanan juga oke tidak membahayakan tentunya karena kita itu bangunnya pagi-pagi pasti nyantuk ya Alhamdulillah kami sampai tujuan itu jam 5.12 dan untuk angkat-angkatnya membutuhkan waktu sekitar 15 menitan jadi pas ya ready-nya setengah 6 kami diberikan budget untuk nasi bok ini seharga Rp35.000 dan untuk snack boxnya seharga Rp15.000 oke mari kita lihat persiapan di rumah produksi seperti apa ini hari pertama ada menu menggunakan baladu telur ceplok ya untuk menunya seperti biasa menu heat di ciwi catering yaitu ada sate ayam untuk telurnya kita variasikan menggunakan telur ceplok ya walaupun nanti itu di bumbu balado menu ini untuk makan siang di hari pertama kemudian untuk sarapannya pas banget ini kita buatin menu gudeg ya lauknya ada ayam are telur bacem gudeg tahu are dan sambal goreng rambak tolo untuk menu nasi boknya diusahakan ada buahnya nah ini kebetulan ini kita pakai buah potong tergantung dengan budgetnya menu pagi setengah 6 sampai kita otwkan jam setengah 5 untuk menu siang setengah 11 sampai ini kita otwkan jam setengah 10 banyak sekali yang bertanya dimana si pesen boknya ini saya pesennya di area semarang aja dan ini gak bisa luar kota ya jadi teman-teman bisa cari referensi percetakan di kota masing-masing untuk minimal pemesanan dosboknya ini 3000 lembar ya dan ini di offset ya bukan sablon di hari kedua ini menu pagi-paginya kita buatin guname virat ada telur balado caputren kemudian ada oseng bihun jamur dan buah snack dan makan siang atau makan pagi selalu menggunakan air minum ya air minumnya ini kita masukkan ke dalam boxnya kemudian untuk hari kedua makan siang ini kita kreasikan kita buatin menu nasi kebuli dengan daging empal acar kuning dan sambal goreng masih ada tumpangannya yaitu kerupuk dan buah juga air mineral untuk resepnya kalian bisa cek di video-video lainnya di scroll aja hampir semua menu ini udah kami buat di video sebelumnya oke lanjut di hari ketiga ini kami buatin nasi lewatan sunda dengan ayam goreng seperempat oseng tumis tempe maksudnya oseng cumi tempe tumis daun papaya sambal dan lalapan menu ini juga sering di request sama customer jadi ini saya berikan juga supaya mereka puas ya menikmati makanan yang enak-enak dari ciwi catering kemudian hari ketiga di menu makan siang ini kami berikan ada nila bakar nah menunya simple ya ada tau tempe sambal lalapan walaupun gini aja untuk makan siang itu dimakan seger banget ini ya ditambah dengan buah dan juga ada air mineralnya di hari keempat menu di pagi hari ini kita buatin ada ayam opor asat telur bacem balado tahu dan sayur jipang nyemek ya jipang itu labu siam jadi dimasak sambal goreng nah seperti ini sebenarnya ini mirip banget dengan menu nasi ayam khas marangannya tapi bedanya gak pakai nasi uduk untuk tahu balado ini menu baru di CW Catering tahunya dipotong kotak-kotak seperti ini kita goreng setengah mateng agak kecoklatan gitu tapi jangan kering-kering banget seperti ini ya penampakannya bahan-bahan ini kita persiapkan sehari sebelumnya jadi siangnya setelah kita mengiring pesanan itu sore dibuat untuk racik-racik khusus untuk tahu balado ini dimasaknya sore hari supaya dia meresap ke dalam tahu ya bumbunya kalau dimasak terlalu mendadak itu kurang enak untuk resep tahu balado next time saya akan buatkan secara komplit menu makan siang di hari keempat ini kami buatin ada rendang daging ya rendang daging juga dimasak sehari sebelumnya supaya dia asat empuk dan meresap bumbu seperti pada umnya kalau kita membuat rendang-rendang gitu ya memang masanya agak lama jadi menu kompliknya ada rendang daging gule gori dan balado kentang teri kemudian nasinya nasi putih nah untuk tesnya itu dilakukan di lapangan ini ya karena tesnya adalah tes fisik secara kemiliteran oke itu tadi menu dari 4 hari kami menyediakan makan dan minum dan mohon maaf sekali untuk snacknya tidak bisa kami videokan karena mengingat waktu yang sangat padat mengejar deadline jadi ini saya pilih yang nasi boxnya aja selama 4 hari itu total nasi box 1400 dos dan untuk snacknya karena 1 kali aja jadi totalnya itu 700 dos harapan saya semoga video ini memberi manfaat gambaran dan proses produksi serta pengiriman dalam pemesanan catering oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa yang baru mampir di channel ini dukung kami ya dengan klik tombol subscribe-nya aktifkan loncengnya juga supaya kalian dapat notifikasi ketika kami update video terbaru sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam kuliner salam sehat salam enak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati